Ini bermula dari adanya laporan, kemudian tim melakukan penyelidikan sekitar pukul 02.00 di Lodi Hotel Amaris di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Tidak berhasil mengamankan yang pertama inisialnya Ki pada saat itu Dari Ki kemudian dikeledah ditemukan satu paket kecil isi yang diduga adalah sabu-sabu Juga dari handphone yang bersangkutan bahwa memang dia mengantar pesanan Mengantar pesanan salah seorang inisialnya AF alias FP Ya memang sudah janjian akan ketemu di lobby hotel tersebut Ya, gak seberapa lama betul AF kemudian menghubungi untuk meminta barang pesanannya Dipancing turun Kemudian berhasil mengamankan seseorang lagi Ini inisialnya AF atau FP alias FP Jadi dua tersangka Kemudian setelah itu tim melakukan penggeledahan di kamar Karena memang AF ini memesan kamar hotel ya Jadi pada saat itu kemudian di dalam kamarnya juga ditemukan lagi satu plastik kecil kosong Dan juga beberapa alat-alat untuk menghisap sabu Jadi ada ditemukan lagi barang bukti beberapa alat bong Alat untuk menghisap sabu Mungkin di depan ini kelihatan teman-teman semua Setelah itu kedua-duanya di gelandang masuk ke petai senarkoba Polda Metro Jaya Dilakukan pengecekan urin yang bersangkutan Dan memang AF atau alias FP ini Positif menggunakan metavitamin dan juga amvitamin Ini positif Ya Juga G positif Sama Lakukan pendalaman lagi terapi bersangkutan Kita pemeriksaan Dia mengakui bahwa mungkin sekitar 5-6 bulan sudah menggunakan Ini keterangan awal 5-6 bulan sudah menggunakan Ini masih keterangan awal Masih kita dalami lagi Kemudian kita mendalami lagi Dari mana Barang tersebut Bisa didapat Alhamdulillah pagi tadi Ya Pagi tadi Kita berhasil mengembangkan lagi Satu orang tersangka lagi Inisialnya Deka Saya belum bisa hadirkan sini Karena yang berhasil sangkutan Masih dalam perjalanan Ya Kita baru saja mengamankan yang bersangkutan Ini di sekitar jalan Jaga Setia Bekasi Selatan Tersangka yang ketiga ini Sementara dalam perjalanan oleh tim Mudah-mudahan secepatnya bisa sampai sini Akan kita dalami lagi Dan kita kembangkan lagi Kita akan lakukan pemeriksaan Terhadap Rambut maupun juga Darah yang bersangkutan Karena kita nanti akan bisa mengetahui Sudah berapa lama Dia gunakan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton